Intro Hai Sobat Bawang Selamat datang kembali di Jelengan Film Di video kali ini aku mau membahas film yang berjudul Josie Penasarankan sama alur filmnya? Yuk tonton aja videonya Film ini dimulai ketika Josie yang diperankan Han Ji Min Yang merupakan seorang wanita yang memiliki kekurangan fisik Sejak lahir suatu hari, Josie sedang keluar rumahnya dengan kursi roda Dan ia bertemu Yong Seok yang diperankan Nam Jo Yu Saat sedang terjatuh dari kursi rodanya Ternyata kursi roda yang dinaiki Josie tidak mau menyala dan rusak Terpaksa Yong Seok meminjam sebuah gerobak tua sebesar 5000 won Untuk mengangkut Josie pulang beserta kursi roda yang rusak Di tengah perjalanan Yong Seok membawa Josie pulang Mereka pun bertemu neneknya di jalan Sebelumnya sang nenek sempat mengira Yong Seok lah yang telah berbuat demikian kepada Josie Tapi ketika ia melihat ke arah Yong Seok Josie menjelaskan bahwa dialah yang telah menyelamatkan dan membawanya pulang menggunakan kursi roda Setelah pembicaraan tersebut, sang nenek mengundang Yong Seok untuk ke rumah mereka Sesampainya di rumah, Yong Seok membantu menurunkan kursi roda yang berada di atas gerobak Dan menaruhnya di samping lemari Tapi ketika dia ingin berpamitan kepada Josie Karena tidak enak untuk menolak Ia pun menunggu makan malam yang telah disiapkan Josie Sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh nenek Melihat makan malam yang disiapkan Josie Pada mulanya membuat Yong Seok merasa ragu untuk memakan makanan tersebut Tapi ketika Josie mengatakan pada Yong Seok Ia pun mulai memakan makanan buatan Josie dengan lahap Dengan ditemani nenek yang sedang duduk di belakangnya Setelah makan malam Ia pun pergi sambil mengembalikan gerobak yang telah ia pinjam di toko sebelumnya Ternyata setelah kejadian itu Yong Seok ternyata menjadi simpanan tante-tante Yaitu dosennya sendiri Ia terbangun ketika dosennya memberitahu bahwa pacarnya sebentar lagi datang ke apartemen dosennya Ia menyuruh pacarnya membeli susu ke toko sualayan Agar Yong Seok punya sedikit waktu untuk mempersiapkan barang-barangnya Agar ia tidak bertemu dengan pacar dosennya di kamar itu Saat ia meninggalkan apartemen Ia sempat bertemu dengan pacar dosennya Ia tahu itu ketika ia melihat dua buah susu kotak yang baru ia beli di toko sualayan Setelah itu Yong Seok pergi ke kampusnya untuk menghadiri mata kuliah yang ia ambil di sana Ia mempunyai seorang teman perempuan bernama So Kyung Di dalam kelas mereka sempat berpandangan dan keluar kelas bersama Saat ia berjalan di lorong kampus Yong Seok dipertemukan oleh dosen yang telah tidur dengannya di malam tadi Saat Yong Seok sedang ngopi di kafe Ia melihat nenek Jose sedang mengangkut sebuah lemari di pinggir jalan Karena tidak tega Ia pun membantu nenek itu dengan membawa lemari itu ke rumah Jose Karena nenek itu tidak bisa memberikan upah kepada Yong Seok Ia pun menyuruh Jose untuk memasakkan makanan seperti ketika Yong Seok telah menolongnya Ia pun menyuruh Jose untuk memasakkan makanan seperti ketika Yong Seok telah menolongnya Ketika ia terjatuh dari kursi roda Saat Jose sedang memasak, Yong Seok menanyakan foto pria yang ada di tembok rumahnya Ia bahkan mengaku bahwa dirinya lahir di Budapest Dan dirinya lebih mirip ibunya daripada ayahnya Setelah Jose selesai memasak makanan Mereka pun makan bersama dan ditemani nenek Jose Ternyata Yong Seok kerja sambilan di sebuah toku kopi Ia mengajak So Kyung untuk ngopi di tempat ia kerja Selesai kerja, Yong Seok mengajak So Kyung ke sebuah bar Dan menceritakan kejadian yang baru-baru ini Yong Seok alami Ia menceritakan bahwa ia baru saja menolong nenek dan bertemu dengan Jose Lama-lama mereka pun mengobrol tentang keuangan dari Jose Karena setiap Yong Seok datang, nenek hanya bekerja sebagai pemulung Sampai pada akhirnya So Kyung menawarkan tentang pekerjaan sosial Yang memperbaiki rumah bagi orang yang tidak mampu secara gratis Saat mereka asik mengobrol, Yong Seok terlihat modus pada So Kyung yang mulai mabuk Ia mengelus tangan So Kyung dan berkata bahwa tangannya sangat halus Adegan berganti sampai pada akhirnya mereka mulai berciuman di kamar So Kyung Karena kamarnya kecil dan suara dari luar terdengar So Kyung menolak untuk diajak enak-enak Yong Seok yang merasa kecewa mulai sedikit bicara padanya Kemudian pergi meninggalkan So Kyung karena hari mulai larut Satu hari kemudian, Yong Seok mendapat beberapa hadiah dari manajer toko Karena dia telah melihatnya bekerja selama berjam-jam Karena dia tidak membutuhkan barang itu, ia pun pergi ke rumah Jose Dan memberikan barang hadiah itu padanya Di sana Yong Seok berkata, jika barang pemberian manajer berada di tempat tinggalnya Hanya akan menjadi sampah belaka Jose merasa tersinggung Yong Seok yang merasa panik karena perkataannya Kemudian ia pun menjelaskan padanya maksud dari perkataannya sebelumnya Saat Yong Seok izin untuk pulang Jose pun berkata Akan membuatkan sebuah makanan dan mengizinkan pulang setelah makan malam Yong Seok pun nampak malu-malu dalam menolaknya Walaupun begitu, ia tetap masuk ke dalam untuk membantu Jose memasak makanan Saat memasak berdua, Yong Seok nampak memperhatikan nenek yang sedang tertidur Ternyata di sana ia berusaha modus kepada Jose dengan menyuapi sebuah daging yang baru saja ia goreng Nah, pada kesempatan kali inilah Akhirnya Jose memperkenalkan dirinya dengan nama Jose Karena sebelumnya, mereka berdua belum sempat berkenalan Walaupun sudah saling ngobrol berdua Di hari berikutnya, terlihat Yong Seok sedang memperbaiki kursi roda milik Jose Tapi karena dia tidak bisa memperbaikinya Jose pun tidak berniat untuk memasakkan makanan untuknya Yong Seok hanya bisa mengangguk-angguk saja Kemudian ia pun disuruh untuk mengambil sebuah botol whisky di kumpulan botol-botol yang telah dikumpulkan oleh nenek Jose Jose kemudian mendekatkan hidungnya ke ujung botol tersebut Sambil mencium baunya, ia pun menjelaskan bahwa anggur itu asli dan edisi terbatas Tapi ketika Yong Seok mencoba apa yang dilakukannya Ia pun hanya bisa tertawa karena tingkah laku yang diperlihatkan oleh Yong Seok Setelah mengambil botol itu, Jose mengajak Yong Seok ke sebuah ruangan penuh dengan botol dan buku-buku gelas Di dalam sana, Yong Seok mengambil sebuah stiker yang sebelumnya menempel di buku Kemudian ia tempelkan ulang di jendela sambil berkata pada Jose Kalau dirinya membutuhkan sesuatu, ia bisa menghubunginya di nomor yang tertulis di stiker tersebut Setelah Yong Seok memberikan nomor HP-nya Ia pun meminta tolong pada Yong Seok untuk membelikan sebuah buku yang ingin ia beli beberapa hari lalu saat terjatuh dari kursi roda Yong Seok pun pergi ke beberapa toko buku Dan pada akhirnya ia tersenyum karena mendapatkan buku yang sedang dicari oleh Jose Pada hari itu, Yong Seok mendapatkan sebuah jamuan makan malam seperti yang ia telah dapatkan ketika ia selesai membantu Jose Hari pun berganti Di pagi hari, Yong Seok hendak pergi ke kampusnya Di sana, ia berpapasan dengan dosen yang sebelumnya tidur dengannya Karena tidak mau bertemu dengannya, ia pun memutuskan melewati jalan lain untuk masuk ke ruangan kuliahnya Di perjalanan, ia dikagetkan oleh sebuah telpon dari Jose Ternyata Jose ingin mengajaknya untuk mencari orang yang bernama Jong Bong yang berada di bengkel mobil Saat itu, Yong Seok mencari orang bernama Jong Bong di bengkel tersebut dan menemukan orang itu Jong Bong adalah sebuah anak yatim piatu, sama seperti Jose Walaupun sebenarnya, Jose pernah mengaku bahwa dirinya dari Budapest Yong Seok sudah tahu fakta sebenarnya karena dia sudah bertanya pada nenek sebelumnya Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut disertai gugurnya daun di musim kemarau Suatu saat, Yong Seok menginginkan sebuah pekerjaan Ia ditawari untuk magang di sebuah perusahaan penjualan bernama Weibo Tak disangka, di sana ada dewan direksi yang ternyata merupakan dosen di kampus Yong Seok Dan menjadi tante Yong Seok Ia pun berterima kasih pada pria itu karena ditawari sebuah pekerjaan Setelah itu, ia berada di sebuah taman untuk mengerjakan sesuatu dari dosennya bersama pacarnya Setelah itu, Yong Seok pergi ke tempat Jong Bong di hari yang hujan sambil membawa kursi roda milik Jose yang rusak Jong Bong mengajak Yong Seok untuk makan bersama Saat mereka sedang makan bersama, Jong Bong bercerita tentang masa lalu Jose Dia berkata Jose merupakan orang yang aneh, selalu berbohong dan mempunyai imajinasi yang aneh di setiap harinya Ternyata orang tua Jose bukan berasal dari Budapest Melainkan ia dibuang di pintu kantor polisi daerah Incheon waktu dia umur 2 tahun Ternyata Jose juga kabur dari panti asuan ketika dirinya berumur 10 tahun Ia memberikan obat cacing kepada direktur panti asuan agar ia bisa kabur Kemudian neneklah yang akhirnya menyembunyikan dari panti asuan hingga sekarang Jadi selama ini Jose tidak pernah keluar rumah karena dia merasa membunuh seseorang Dan selama hidupnya ia bersembunyi di rumah nenek agar tidak ketahuan Mendengar cerita dari Jong Bong, akhirnya Yong Seok memutuskan untuk pulang Di kemudian hari, ia membantu nenek untuk menjual beberapa barang bekas seperti kardus Sambil membantu nenek, ia pun menawarkan bantuan berupa pendaftaran bantuan bedah rumah dan subsidi bagi orang yang tidak mampu Awalnya nenek sempat menolak, tapi ketika kita disuguhkan pada adegan berikutnya Kita pasti tahu bahwa nenek ternyata mensetujui program tersebut Saat rumahnya sedang direnovasi, mata Jose tertuju pada seorang gadis yang mempunyai cacat di bagian tangan Program perbaikan rumah masih berjalan Yong Seok kemudian masuk ke kamar Jose untuk mengobrol bersama Yong Seok memberikan pertanyaan kepada Jose Jika ia ingin pergi tempat mana yang ia ingin kunjungi Seketika itu Jose menjawab bahwa dirinya sudah pergi ke beberapa tempat Tapi jika disuruh memilih tempat yang terbaik, Jose pun memilih Skotlandia dengan kota Speyside Ia memilih kota tersebut karena disitulah penghasil whisky terbaik Saat itu juga Yong Seok menunjukkan HP-nya dan membuka Google Map Saat itu juga Yong Seok menunjukkan HP-nya dan membuka Google Map dengan tampilan Street View Ia pun menunjukkan suasana kota tersebut pada Jose Ketika Jose sedang asik melihat Google Map, tangan Yong Seok pun dengan sepontan membelai wajah Jose Di saat itulah datang pacar Yong Seok yang datang untuk bertemu dengannya Karena mendengar pertanyaan dari Yong Seok, Jose pun sedikit marah dan menutup pintu kamarnya Bahkan ketika Yong Seok ingin masuk ke dalam, ia menyuruhnya agar tidak datang kembali untuk menemuinya Walaupun sedih, ia pun tetap berjanji pada Jose bahwa ia akan kembali suatu saat lagi Hari-hari pun berlalu, tibalah bulan Natal Di adegan ini Yong Seok bertemu dengan pacarnya untuk makan malam Tapi saat mereka sedang melakukan makan malam bersama Nampak ketidakcocokan mereka membuat hubungan mereka yang semula baik-baik saja menjadi berantakan Akhirnya Yong Seok dan pacarnya putus Setelah putus, Yong Seok pergi ke sebuah bar untuk bertemu orang yang menawarinya pekerjaan Ternyata saat ia bertemu dengannya, ia tidak diterima untuk magang karena Profesor Min Hyeson Atau Tante Simpanan Yong Seok mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya Dan membuatnya tidak diterima bekerja di sana Hari-hari pun kembali berlalu Yong Seok terlihat sedang duduk di halte bis Di sana ia bertemu dengan seseorang yang telah membantunya untuk merenovasi rumah dari Jose Saat mereka berdua saling ngobrol, ia mendapatkan informasi bahwa nenek Jose telah meninggal satu tahun yang lalu Dan membuat Jose hidup sendirian Mengetahui hal itu, pada malam harinya ia pergi ke rumah Mereka pun akhirnya ngobrol satu sama lain setelah beberapa bulan tidak bertemu Jose masih mengingat perkataannya Agar Yong Seok tidak datang dan menemuinya lagi Ia pun kembali mengucapkan hal itu kepada Yong Seok Sampai akhirnya Yong Seok pun pergi meninggalkan rumahnya Saat Yong Seok hendak meninggalkan rumahnya Terlihat Jose keluar menggunakan korsi roda Ia menyesal telah mengusir Yong Seok Ia pun menangis dan memohon agar Yong Seok tidak meninggalkannya sendirian Yong Seok pun kemudian berjanji pada Jose agar tetap bersamanya Ia memegang tangan Jose kemudian perlahan menciumnya Setelah itu Jose dan Yong Seok pun mantap-mantap bersama Di kamar, Jose meminta agar Yong Seok tidak pergi meninggalkannya Ia pun berkata bahwa dirinya sangat mencintai Yong Seok Semenjak itu Yong Seok pun tinggal di kediaman Jose Sampai pada akhirnya setelah ia lulus dan menerima wawancara kerja di kampusnya Ia kemudian bertemu mantan kekasih gelapnya yaitu dosennya sendiri Dan diantar pulang menggunakan mobil Di dalam mobil dosennya berkata seharusnya ia diterima bekerja di sana Karena ia telah merekomendasikan nama Yong Seok untuk bekerja Setelah itu mereka pun berpisah Dan Yong Seok pulang dan tidur bersama Jose dalam satu kasur yang sama Hari itu pun berjalan dengan cepat Di pagi harinya nampak Jose memberikan tespek kepada Yong Seok Ternyata ia positif hamil setelah mantap-mantap dengan Yong Seok Setelah memberikan tespek tersebut Jose pun pergi untuk memasak Di malam hari nampak mereka berdua tidur bersama Yong Seok membuka HP-nya dan memperlihatkan tempat di mana mereka pertama kali bertemu Sehabis itu Yong Seok pergi meninggalkan kamarnya dan pergi mencari pemanas ruangan Jose nampak menangis melihat seseorang membawa gerobak di HP-nya Ia seperti membayangkan kembali bagaimana dirinya dan Yong Seok bertemu Di kemudian hari Yong Seok dan Jose pergi ke taman bermain Mereka berdua pun menaiki biang lala bersama Sebelum menaiki biang lala Yong Seok menanyakan padanya apakah Jose pernah menaikinya Jose malah mengatakan bahwa dirinya pernah menaikinya Dan juga berkata pernah naik balon udara sambil merasakan indahnya benua Afrika Tapi ketika ia berada di atas Jose nampak ketakutan dan ia pun mengaku bahwa dirinya baru pertama kali menaiki biang lala Saat gilirannya selesai dan waktunya turun Ia menolak untuk turun dan tetap melanjutkan untuk naik biang lala untuk kedua kalinya Waktu pun cepat berlalu 5 tahun kemudian terlihat Jose dan Yong Seok terlihat berjalan berdua di negara Skotlandia Tapi ternyata semua itu hanyalah kehaluan dari seorang Jose Jose membayangkan bahwa dirinya bersama Yong Seok masih berpacaran Dan sedang jalan-jalan di negara Skotlandia Saat 5 tahun kemudian sebenarnya ia dan Yong Seok sudah tidak berpacaran Terlihat Yong Seok sedang duduk bersama dengan mantan kekasihnya yang sebentar lagi akan menikah Walaupun begitu ia masih membayangkan kehadiran dari Jose dan sedih karena tidak berada di sisinya lagi Di jalan ia berpapasan dengan mobil yang dikemudikan oleh Jose Walaupun ia tahu Jose yang menyetir mobil Ia tetap tidak menyapanya dan menghargai apa yang Jose inginkan Ternyata mereka putus setelah menonton pertunjukan lumba-lumba 5 tahun yang lalu Jose memutuskan Yong Seok agar dirinya tidak terjebak bersamanya Dan memaksanya untuk menjalani kehidupan yang berbeda Bahwa hidup bersama Yong Seok akan menjadi baik untuknya Tetapi seperti apa yang kita lihat ternyata tidak sama sekali Mendengar hal itu Yong Seok pun menangis dan akhirnya meninggalkan tempat tersebut dengan mendorong kursi roda milik Jose Banyak versi dalam ending film ini Banyak orang yang mengira film ini habis ketika Jose menyuruh Yong Seok untuk pergi Dan melarangnya untuk kembali saat renovasi rumah Banyak orang menilai bahwa kejadian setelah itu hanyalah kehaluan dari Jose saja Tapi walaupun begitu aku masih percaya Bahwa kejadian setelah itu bukanlah kehaluan dari Jose Melainkan kisah nyata yang telah mereka berdua lakukan bersama Yuk tulis di kolom komentar versi apa yang kalian tangkap dari film ini Mimin tunggu ya Terima kasih Selamat menikmati